Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menebari waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudida berikut catatan redaksi. Semarang pemungutan suara pemilu 2024 di Jambi. Intro Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hak pilihnya. Di tempat pemungutan suara atau TPS 32 RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alampara, Jokota Jambi. Ia mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dengan berstatus DPK, Al-Haris tetap dapat memilih lima kertas suara. Intro Beginilah suasana saat Gubernur Jambi, tiba dengan pakaian kedinasan lengkap putih dengan tanda pangkat. Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 32 RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alampara, Jokota Jambi. Ia mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Gubernur terlihat datang seorang diri, karena sang istri, Hestidar Haris, memilih di Kabupaten Merangin. Namun didampingi oleh sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman, beserta beberapa OBD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dirinya sengaja mencoplos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikarenakan Al-Haris terdaftar sebagai daftar pemilik khusus atau DPK di TPS tersebut, dan baru pindah berdomisili KTP di Kota Jambi. Terpantau dengan status DPK, Al-Haris tetap dapat memilih lima kertas suara untuk calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi. Al-Haris berpesan pada pemilu ini perlu kejelian, di mana KPPS harus jeli dan sabar melihat karena waktu dipilih suara cukup lama. Ada lima pilihan lembar yang akan dicoplos, ini membutuhkan kejelian dan harus sabar KPPS. Saya sudah menggunakan kewajiban setaku warga negara, yaitu menggunakan hak pilih saya, mencoplos di TPS 32 di rumah tempat tinggal kami, rumah pribadi. Nah, saya kenapa pilih jam 12? Nah, saya DPK, dan saya baru pindah ke Jambi, ke KTP-nya, maka saya pilih siap. Pagi-nya baru warga umum. Nah, saya melihat memang, kali ini pilihan kita memang perlu kejelian. Artinya KPPS mungkin harus jeli dan sabar melihat. Sebab waktu dipilih suara cukup lama. Yang cukup lama, ada lima pilihan lembar yang kita akan coblos. Nah, ini tentu membutuhkan kejelian, pemahaman memilih, dan sebagainya. Kemudian juga, termasuk juga KPPS dan juga terus sabar. Ya sabar, ini saya lihat sehingga nanti bisa soarin, baru bisa menghitung suara. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi didampingi sang istri, Rabu pagi menyeluruhkan hak pilihnya di TPS 18 Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi. Ia berharap pemilu kali ini masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 18 yang berlokasi di RT 15 Talang Bakung, Kota Jambi. Abdullah Sadi didampingi sang istri, kompak datang bersama-sama ke TPS tersebut untuk mencoblos, Rabu 14 Februari 2024, sekitar pukul 9 pagi. Meski cuaca sedang dalam kondisi hujan, tidak menjadi hambatan bagi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi bersama sang istri untuk mencoblos. Diakui Abdullah Sadi, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun ini cukup tinggi. Karena dilihat meskipun sedang hujan, masyarakat tetap rela berjalan menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada desakan atau tekanan dari pihak manapun. Melalui momentum ini, Abdullah Sadi juga mengimpol kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga keamanan dan kesejukan suasana, baik sebelum pemilu maupun pasca pemilihan. Jambi 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 Pemirsa meski menjalani masa hukuman di dalam lepas kelas 2B Kuala Tunggal tidak menyurutkan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WPP untuk tetap memberikan hak suara mereka sebagai warga Indonesia Terlihat silih berganti WPP mendatangi TPS yang disediakan pihak lepas kelas 2B Kuala Tunggal Beginilah suasana lepas kelas 2B Kuala Tunggal Di dalam lepas kelas 2B Kuala Tunggal terdapat 2 TPS yakni TPS 901 dan TPS 902 Dua TPS tersebut dipusatkan di gedung aula lapas kelas 2B Kuala Tunggal Terlihat silih berganti warga binaan pemasyarakatan mendatangi TPS guna mencoplos pilihan mereka Dalam kesempatan ini kasih bina di dalam lepas kelas 2B Kuala Tunggal yang sekaligus Ketua KPPS Ali Sodikin menyebut TPS di dalam lepas ini merupakan TPS khusus Ada beberapa jumlah mata pilih yakni DPT sebanyak 388 orang DPTB sebanyak 78 orang DPK sebanyak 42 orang dan DPTB khusus pegawai lapas 34 orang Dengan jumlah tersebut Ali Sodikin memastikan momen pencoplosan memberikan hak suara ini akan berjalan damai, aman dan kondusif tanpa kendala apapun Hak-hak warga binaan tidak termasuk juga tidak terkecuali juga hak pemberian suara dalam pemilu tahun 2024 ini bahwa lapas kelas Tunggal terdapat 2 TPS yaitu TPS 901 dan 902 Ini total untuk DPT sebanyak 388 terus DPTB 78 orang DPK 42 orang terus ditambah lagi DPTB untuk pegawai karena pegawai ada yang memilih untuk tempat pemilih di sini seperti saya, saya dari Intas Provinsi itu sebanyak 34 orang termasuk keluarganya atau istri atau anak Pemirsa pemilu tahun ini dilaksanakan pada 14 Februari 2024 adapun antusias masyarakat dalam memilih terlihat di berbagai tempat di Kota Jambi seperti di Panti Sosial Tresnawer, Dabudiluhur Gak semuanya lansia akan dijemput dan dibimbing oleh petugas KPPS saksi dan pengawas hingga hak pilihnya digunakan Pemilu serentak tahun 2024 ini serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 tampak antusias masyarakat dalam memilih terlihat di berbagai tempat di Kota Jambi salah satunya di Panti Sosial Tresnawer, Dabudiluhur berdasarkan pantauan para lansia binaan menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang pertama di TPS 12 yang berada di Aula Panti dan selanjutnya ada di TPS 11 yang berada dekat Panti yakni di halaman Masjid Almutakin Palima Kota Baru, Kota Jambi Menurut Miko, Ketua KPPS lansia yang memilih di dua TPS ini masing-masing berjumlah 4 hingga 5 orang yang kesemuanya nanti akan dijemput dan dibimbing oleh petugas KPPS saksi dan pengawas hingga hak pilihnya digunakan ini kami DPD-nya ada sekitar 5 orang tapi kalau di TPS 11 sekitar ada 4 atau 5 orang juga Mas jadi untuk lansia di Tresnawer, Dabudiluhur dialokasikan ke dua TPS ya? iya benar Mas TPS 11 sama TPS 12 itu nanti sudah ada struktur struktur penuntun atau pembimbing dari kami yaitu dari anggota KPPS dua saksi maupun dan terakhir Panwaslu kalau untuk DPT-nya sendiri Mas di TPS kita ini berapa? DPT total semuanya 254 tapi yang tersampaikan hanya sekitar 216 tampahnya pelaksanaan pemilu ini tidak ada kendala yang signifikan karena tim telah mempersiapkan dengan baik adapun bagi lansia yang tidak masuk daftar pemilih tetap nantinya akan tetap diberikan kesempatan memilih sebagai daftar pemilih khusus dia pemirsa penjabat wali kota Jambi Seripur Waringsi menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 di TPS 11 Kelurahan Sungai Putri dirinya menyebut kondisi pencoblosan di TPS-nya cukup nyaman dan antusias warga juga cukup tinggi Penjabat wali kota Jambi Seripur Waringsi menggunakan hak pilihnya di pemilu legislatif dan Pilpres 2024 Seripur Waringsi menggunakan hak pilihnya di TPS 11 di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danosipin, Kota Jambi Rabu 14 Februari 2024 Seripur Waringsi mengatakan kondisi pencoblosan di TPS-nya cukup nyaman dan antusias warga juga cukup tinggi Dalam kesempatan ini ia juga berharap pemilu di Kota Jambi berlangsung kondusif Dalam pemilu ini biasanya masalah timbul setelah pemilihan Tapi insya Allah Kota Jambi aman Lebih lanjut ia mengatakan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan Pemkop telah menyiapkan posko untuk mengatasi permasalahan Alhamdulillah pagi ini saya mengikuti pemilu menyalurkan hak pilih saya di Kecamatan Danosipin di Kelurahan Sungai Putri TPS 11 dan saya melihat situasinya sangat nyaman warga masyarakat juga sedemikian nyaman antusias untuk melakukan mengikuti pemilu ini dan semuanya mudah-mudahan nanti sampai dengan siang nanti secara bergiliran terus menerus warga masyarakat hadir di TPS 11 dan TPS 12 ini mengikuti pemilu dan ya mudah-mudahan proses seharian ini semuanya nanti berjalan lancar Selain itu PJ Wali Kota juga mengimpal kepada comat dan lurah untuk segera berkoordinasi seandainya terjadi permasalahan Pemirsa sejumlah petugas KPPS di TPS 30 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alamparajo turun mendatangi secara langsung masyarakat yang tidak dapat datang ke TPS dan informasi ini menutup berjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi Petugas KPPS TPS 30 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alamparajo mendatangi salah satu lansia yang sulit berjalan ke TPS yang telah ditentukan Para petugas KPPS tersebut berjalan kaki untuk sampai di kediaman lansia tersebut Sesampainya di lokasi para petugas KPPS membantu lansia tersebut yang bernama Erniwati yang telah berusia 55 tahun Erniwati menyampaikan dirinya mengalami kesulitan berjalan untuk ke TPS tersebut sehingga dirinya meminta bantuan masyarakat untuk memberi tahu para petugas KPPS bahwa dirinya ingin menyuarakan hak pilihnya kaki sakit anak naik nuncak gitu itu kan payah ini terbuka kalau buka bengkak nengok jadi tadi didatangi petugas sementara itu ketua KPPS 30 Aziz menyampaikan bahwa ada dua orang warga lansia yang sulit mendatangi ke TPS yang telah ditentukan sehingga petugas mendatangi langsung ke rumahnya apa kendalanya itu terkait ibu tadi itu kendalanya beliau tidak bisa berjalan dengan normal sehingga kita harus mendatangi ke rumahnya untuk mencoblosan pemilu tahun 2004 ini untuk kendala di TPS 30 ini ada berapa orang lansia yang memang harus kita datang itu ada dua satunya lagi ibu pakar namanya satu lagi ibu yang didawati kita harus juga mendatangi ke rumahnya karena beliau sakit